Intro Saya yakini dengan ujian Allah Masa Pak Paragolo untuk memimpin kita semua Adalah melalui telepres yang akan datang For you, saya siap turun dulu Peran Demokrat untuk Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan efek elektoral yang maksimal Apalagi jika SBY all out dan turun gunung memenangkan Prabowo Benarkah demikian pemirsa? Partai Demokrat pun sudah benar-benar move on Minggu kemarin SBY dan HAYE akhirnya bertemu Partai Demokrat sudah benar-benar move on Minggu kemarin SBY dan HAYE bertandang ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang Sang tamu bukan sekedar bertandang Melainkan hendak menyatakan dukungannya untuk Prabowo Sebagai capres yang diusung Partai Demokrat Pertemuan digelar selama dua jam Prabowo pun sumringah menerima dukungan Partai Demokrat Apalagi SBY menyatakan nyaman bersama Prabowo Lalu apa untungnya bagi Prabowo Subianto dengan merapatnya Partai Demokrat? Bergabungnya Demokrat meskipun irisanya dengan Gerindra sangat tipis Dengan PAN, dengan Golkar nyaris tanpa beda Tetapi dalam faktanya ini kan ketiga partai ini memiliki pendukung yang berbeda Dengan menggabungnya Demokrat maka ini akan menggenapkan dukungan yang sudah dibawa oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Demokrat itu sendiri Kemudian yang kedua Karena kita melihat bagaimana kompaknya para Purnawirawan Yang menyertai kunjungan SBY dengan Prabowo Subianto Itu akan memberikan kesan bahwa masalah internal Di dalam keluarga tanah putih, keluarga TNI, keluarga Purnawirawan Yang menjadi basis kekuatan Prabowo Subianto itu sudah selesai Peran Demokrat untuk Prabowo diharapkan dapat memberikan efek elektoral yang maksimal Apalagi jika SBY all out dan turun gunung memenangkan Prabowo Subianto Jika SBY all out banyak sekali para pendukung lama SBY bisa datang Ia eksplor, ia ajak kembali untuk mendukung cal presidennya Kedua, Demokrat juga bisa fokus di Jawa Timur Karena itulah battleground yang menentukan Terutama ketika Ganjar melawan Prabowo di putaran kedua misalnya Karena Prabowo unggul di Jawa Barat Ganjar unggul di Jawa Tengah Jawa Timur itu menjadi pertaruhan Siapa yang unggul di sana besar kemungkinan Akan unggul di keseluruhan pertarungan calon presiden Prabowo kini punya moda lebih dari cukup bersama Koalisi Indonesia Maju Karena disokong Gerindra, Golkar, PAN, Partai Gelora, PBB, dan Partai Demokrat Menyusul merapatnya Partai Demokrat ke Prabowo Subianto Ketua DPP Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani menyebut bahwa nama Ahaya akan dicoret sebagai kandidat Untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden Walaupun sebelumnya Pembicaraan-pembicaraan Bicaraan 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 Pemirsa, seperti apa kekuatan peta dukungan politik terhadap masing-masing bakal calon wakil presiden? Berikut kita simak informasinya. Terima kasih telah menonton!